Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi ke youtube channel aku Bersama Axel disini Hari ini 1 Januari 2024 guys Sebelum masuk ke isi video Saya mau mengucapkan selamat tahun baru Buat teman-teman semua Happy New Year Semoga di tahun ini kita semua Dalam berkat Tuhan ya Nah di video kali ini Saya mau membahas obat khusus batuk berdahak Yaitu golongan mukolitik Namanya Acetylcysteine Mungkin teman-teman yang nonton video ini Juga sedang diresepkan dokter obat Acetylcysteine Atau lagi mau mengkonsumsi Acetylcysteine Nah kali ini saya akan membahas Apa itu obat Acetylcysteine Indikasinya seperti apa Mekanisme, dosis Dan ada sediaan apa saja Serta harga yang ada di apotik Yuk mari kita bahas Jadi obat Acetylcysteine ini Memiliki indikasi khusus untuk Obat batuk berdahak Nah golongan Acetylcysteine ini Masuk dalam golongan mukolitik Dimana golongan mukolitik ini Dalam bahasa sederhananya adalah obat yang dikhususkan untuk mengencerkan dahak Jadi mekanisme dari Acetylcysteine ini Dia mengurai protein yang ada pada dahak kita Atau seputung Yang tadinya itu kental, rapet, benar-benar susah dikeluarkan Acetylcysteine ini dia mengurai protein-protein yang membentuk dahak ini Sehingga dahak lebih encer Sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan pada saat kita batuk Selain untuk indikasi batuk berdahak Meringankan batuk berdahak Acetylcysteine ini juga dikenal sebagai Antidotum dari keracunan paracetamol Jadi jika kita keracunan paracetamol Atau overdosis dalam penggunaan paracetamol Dokter biasanya akan meresepkan Acetylcysteine Karena Acetylcysteine ini Dia bersifat antioksidan Dan dia bisa menawarkan paracetamol Yang berlebihan di dalam tubuh kita Dan sehingga dia memiliki juga efek hepatoprotektif Yaitu dia dapat melindungi liver kita dari Paracetamol yang berlebih di dalam tubuh kita Kemudian bagaimana dengan dosis Acetylcysteine sendiri Dosis untuk Acetylcysteine ini Untuk dewasa 3x sehari 200mg Diminum pagi, siang, dan malam sesudah makan Nah satu kapsul Acetylcysteine ini Mengandung 200mg Acetylcysteine Acetylcysteine ini selain dalam bentuk kapsul Juga ada dalam bentuk sediaan tablet ever fashion Nah tablet ever fashion ini Seperti tablet, seperti contohnya CDR Yang kalau misalnya mau dikonsumsi Itu dilarutkan dulu dalam air Nanti tabletnya akan terurai sendiri Nah kalau tablet ever fashion Untuk Acetylcysteine ini Dalam sediaan tablet ever fashion Kekuatannya 600mg Jadi diminum cukup sekali sehari Beda dengan kapsul Yang per kapsulnya 200mg Jadi maksimal dosis per harinya Yaitu 600mg Dan ini juga bisa dikonsumsi Untuk anak mulai dari 2 hingga 6 tahun Dengan dosis 2 kali sehari 100mg Tapi kalau untuk anak-anak Biasanya berdasarkan dosis dari dokter ya Kemudian selain dalam bentuk kapsul Dalam bentuk tablet ever fashion Acetylcysteine ini juga ada dalam bentuk inhalasi Yaitu biasa dipakai untuk nebul Untuk anak-anak Untuk mengecerkan dahak juga Tapi untuk Acetylcysteine inhalasi ini Sebaiknya teman-teman gunakan Apabila memang diresepkan dari dokter ya Kemudian ada juga Acetylcysteine dalam bentuk serbuk granul Nah kalau serbuk granul ini Cara mengkonsumsinya sama Seperti kayak tablet ever fashion Ini dilarutkan juga di dalam air Kemudian diaduk dan baru diminum Nah ada merek apa aja Untuk Acetylcysteine di apotik Ini ada berbagai macam merek Dari ada yang jeneriknya Kemudian ada yang jenerik bermerk Kemudian ada originatornya Originator ini bahwa dia pertama kali yang memproduksi obat Acetylcysteine Untuk originatornya ini ada namanya Fluimucil Mereknya Fluimucil Isinya juga Acetylcysteine Ini dari PT. Sambon Kemudian yang kedua ada jenerik bermereknya Yaitu Memucil Isinya juga Acetylcysteine 600mg Ada juga yang 200mg Dari PT. Simex Pharmaceutical Indonesia Kemudian selain Fluimucil Atau Memucil Juga ada jeneriknya Nah untuk harganya sendiri Untuk jeneriknya ini Di apotik K24 online Saya cek Ini sekitar 700 rupiah per tablet Jadi sekitar 7.000 hingga 10.000 lah ya Per stripnya Akan tetapi Untuk harga Fluimucil Dan Memucil Sepertinya agak sedikit cukup mahal Untuk Fluimucil kapsul Ini di K24 online ya Teman-teman Saya cek Harga per tabletnya 8.000an per tablet Jadi sekitar 80.000 per strip Untuk kapsulnya Kemudian untuk Tablet Ever Fashionnya Merek Fluimucil Itu sekitar 20.000an per tablet Kemudian yang ada Granul Sashat Itu sekitar 8.000an per pcs Dan untuk Fluimucil Ada juga yang dry syrup Itu sekitar 87.000an per botol Jadi memang sedikit lebih mahal Bukan hanya sedikit Memang lebih mahal Daripada jenerik Karena ini originator Kemudian bagaimana dengan harga Memucil Untuk harga Memucil Produk dari Asetil Sistein juga Yang diproduksi PT C-Max Itu Untuk kapsul 200mg Dihargai 5.000an per tabletnya Per kapsul Maaf Jadi sekitar 50.000an Per stripnya Kemudian Ada juga tablet Ever Fashionnya Yaitu 600mg Asetil Sistein Di K24 online ini Harganya 14.000an per tablet Ever Fashion Jadi memang Sedikit lebih mahal Daripada jenerik Tapi lebih murah Daripada originator Jadi jika teman-teman Misalnya memutuskan Untuk mengkonsumsi Obat Asetil Sistein Kalau mau yang murah banget Itu bisa konsumsi Yang jeneriknya saja Kalau mau yang Lebih bagus lagi Yang patentnya Atau originatornya Itu bisa konsumsi Flui Musil Tapi memang harganya Sangat jauh lebih mahal Daripada jenerik Kalau mau yang di tengah-tengah Dengan kualitas yang juga bagus Efektivitas sama Dengan originator Kalian bisa konsumsi Memusil Dari PT C-Max Harganya pun juga Tidak Tidak mahal banget Seperti originator Atau yang patentnya Tapi efektivitasnya sama Ya teman-teman Oke sekian dulu Video dari saya Semoga informasi Yang telah saya sharing Dengan teman-teman Boleh bermanfaat Dan jika ada Informasi yang keliru Atau perlu ditambahkan Boleh kalian tambahkan Di kolom komentar ya Yuk bantu saya Untuk mengembangkan Channel ini Dengan cara Comment Like Dan subscribe See you for the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax